Kisah ini berawal di sebuah kota yang bernama Hyderabad di India, di sebuah lingkungan sederhana, terlihat hiasan pengantin yang akan diadakan segera, para ibu tengah tertawa dan bercanda satu sama lain. Seorang wanita bernama Indira Gupta tampil memperkenalkan calon pengantin wanita kepada para ibu-ibu yang tengah bergosip. Menurut Indira Gupta, sekaranglah waktu yang paling tepat untuk memulai perayaan dan sedikit ritual. Di sebuah ruangan, Payal Gupta berdiri di jendela saat adiknya, Kushi Gupta mengatakan kepadanya bahwa tunangan Payal tidak menjawab teleponnya. Payal kemudian menangis dan mengatakan bahwa dirinya sangat takut. Dia bertanya kepada Kushi apakah mereka melakukan hal yang benar, meskipun bagi mereka, keluarga pengantin pria telah meminta jumlah yang begitu besar untuk mahar. Dia berlari ke Kushi, dan Kushi mengatakan kepadanya bahwa mereka telah melakukan hal yang benar, dan karena hal tersebut, ayah mereka harus menempatkan tokonya untuk digadaikan. Dan selain itu, Kushi mengatakan bahwa dirinya akan berbicara dengan tunangan kakaknya, dan dia yakin tunangan Payal tidak mengetahui bahwa keluarganya telah meminta begitu banyak. Kushi kemudian bergegas pergi. Ayah Kushi dan Payal sedang berjalan di halaman rumah. Dia tersenyum melihat putri sulungnya yang akan segera menikah. Tetangga mereka yang bernama Buah menarik Shashi untuk ikut berpesta dan menari. Shashi meletakkan berkasnya dan pergi. Payal melihat sekeliling halaman mencari keberadaan Kushi. Kushi ditampilkan di lantai atas, sedang mengikat sepatu ketsnya dan terlihat Kushi mencuri file yang ditinggalkan ayahnya yaitu Shashi. Payal melihat saat dia berlari. Saat semua bernyanyi, Garima Gupta yang merupakan ibu Kushi dan Payal keluar, dan diam-diam mengajukan pertanyaan kepada Shashi. Shashi menganggup mengiakan. Buah mulai bernyanyi tentang saudara perempuan Payal, sebelum semua orang menyadari dia tidak ada di sana, dan semua orang mulai bertanya di mana Kushi berada. Kushi sedang berbicara dengan skuternya, ternyata keluarga membelai pria meminta 20 lah sebagai mahar. Kushi berbicara dengan patung Dewi mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan tunangan Payal. Dia percaya dia tidak seperti keluarganya, dan tidak mengetahui bahwa keluarganya meminta mas kawin sangat tinggi pada hari pernikahan. Kushi kabur dan mengamankan surat gadai tokonya. Kembali ke rumah Gupta, Shashi ditelepon calon besarnya dan menjelaskan bahwa dia telah mendapat 10 las, dan 10 sisanya akan diberikan melalui surat-surat gadai tokonya. Garima berjalan mendekatinya. Dan bertanya apakah itu calon mertua putrinya yang baru saja menelpon. Shashi membenarkan dan memberitahu Garima bahwa dia merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Dia mempertanyakan apakah benar mengirim Payal ke keluarga itu. Garima terkejut, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah calon keluarga putri perempuan. Sekarang mereka hanya punya satu mimpi yaitu melihat putri mereka menikah. Mereka melihat Payal, dan Garima mengatakan bahwa mimpi itu kini akan menjadi kenyataan. Kushi mengendarai motornya di jalan, bergegas ketujuannya. Orang-orang memperhatikannya saat dia bergendara. Dia mencoba untuk tidak memperhatikan ketika polisi lalu lintas bersiul. Dia berhenti total di lampu merah. Di sebelah kirinya, dua pria berada di sepeda motor, meledeknya bahwa dia melarikan diri dari pernikahannya. Di sebelah kanannya, adalah sebuah keluarga. Kushi tersenyum dan berbohong bahwa dia punya kompetisi drama di kampusnya, dan dia berpakaian seperti seorang putri dari rumah. Anak kecil bertanya padanya lalu di mana pangerannya. Kushi mendongak, lalu tidak sengaja menunjuk ke helikopter yang sedang terbang. Kebetulan helikopter tersebut mendarat tepat di luar sebuah rumah besar. Ada banyak wartawan yang hadir. Arnaf Raizade telah mendarat di Hiderban. Dia melepas kacamata hitamnya, dan melihat pemandangan di depannya. Salah satu wartawan berseru bahwa perusahaan Raizade milik Arnaf telah melakukan transaksi multinasional dan internasional. Dan hanya untuk satu urusan kecil, Arnaf telah kembali ke kawasan Luknow. Orang lain bertanya kepada Arnaf apakah benar dia memiliki hubungan lama dan masa lalu dengan daerah Luknow. Mendengar ini, Arnaf mulai berjalan ke Menshan, melewati pers. Dia melihat ke pintu masuk Menshan istana tersebut yang dinamakan Sheikh Mahal. Arnaf teringat akan masa lalunya. Seorang gadis muda akan menikah, dan Arnaf muda menatapnya dan tertawa. Tiba-tiba wajah pengantin wanita berubah menjadi ketakutan. Sebuah kabar buruk telah terjadi, Arnaf remaja terlihat menangis memanggil nama ibunya. Arnaf kini duduk di meja bersama tamu bisnisnya yang akan menjual Sheikh Mahal. Arnaf mendorong koper berisi uang dan berkata bahwa kini dialah pemilik tempat ini, dan jumlah uang yang dibayarnya melebihi dari kesepakatan awal. Arnaf meminta Tuan Malik agar segera meninggalkan tempat ini dalam waktu sehari. Arnaf membuka jati dirinya bahwa kedua orang tuanya yang telah meninggal adalah pemilik awal tempat ini sebelum akhirnya ditipu. Arnaf segera beranjak dari tempat tersebut. Adegan kembali ke Kushi, yang masih mengendarai motornya. Dia mendapat telepon dari Payal. Payal bertanya apakah Kushi telah berbicara dengan Abhishek, tunangannya, dan Kushi mengatakan tidak. Kushi berkata bahwa butuh waktu untuk sampai ke sana. Payal sekali lagi bertanya pada Kushi apakah mereka melakukan hal yang benar. Kushi mengatakan iya, karena menikahi seseorang yang tidak memiliki aturan dalam hidupnya tidak sepadan dengan waktu mereka. Uang bukanlah segalanya. Namun saat Kushi hendak lebih berbicara, baterainya mati. Arnaf berjalan keluar, Malik berlari di belakangnya, mencoba meminta maaf, dan mengatakan bahwa dahulu dia memiliki aturan yang ketat, sehingga harus mengusir Arnaf remaja. Arnaf menjawab bahwa aturan adalah untuk orang bodoh, kini uang adalah segalanya. Dan dia telah diajari hal tersebut sejak kecil oleh pamannya sendiri. Arnaf melepaskan camatanya, dan menoleh ke Malik, dan berkata, Benarkah, paman? Arnaf mengingat masa lalunya saat pamannya Malik sedang membuang tas pakaiannya di taman, dan mengusir mereka. Arnaf dan kakaknya bertanya kepada paman mereka di mana mereka akan tinggal. Malik mengatakan tidak ada ruang untuk mereka berdua karena dia ketat pada aturannya. Malik kini mengenali Arnaf sebagai keponakannya yang bernama Arno Malik. Arnaf mengatakan bahwa dia telah menyingkirkan nama Malik ketika dia diusir dari Syais Mahal. Sekarang dia hanya Raizade. Arnaf sing Raizade. Arnaf lalu pergi. Malam harinya, grup Raizade telah menyelenggarakan peragaan busana di Syais Mahal. Arnaf berjalan keluar dengan dua model, memperkenalkan pertunjukan. Media mulai mengajukan pertanyaan kepadanya, dan Arnaf dengan angku memberitahu mereka bahwa itu bukan urusan mereka mengapa, bagaimana, atau kapan dia melakukan sesuatu. Pembawa acara kemudian memperkenalkan sumber inspirasi Arnaf selama ini yaitu saudara perempuannya. Kakinya sedikit cacat. Arnaf membantu kakaknya menuruni tangga, dan dia berjalan bersamanya di atas catwalk, melepas mikrofonnya. Kakaknya bertanya apa yang Arnaf lakukan di Luknowu, dan Arnaf menjelaskan ada perusahaan baru yang dia kembangkan. Kakaknya bertanya mengapa dia membeli rumah masa kecil mereka, dan Arnaf mengatakan bahwa lokasi ini sempurna. Arnaf memperkenalkan nama saudarinya yaitu Anjali. Adegan kembali ke rumah Gupta, di mana Payal sedang berpakaian. Garima berjalan ke Shashi dan mengatakan bahwa Kushi masih hilang, dan surat-surat kepemilikan toko mereka juga hilang. Garima memutuskan untuk mencari Kushi sendiri. Payal bertanya dalam hati di mana Kushi berada, dan apakah dia sudah bertemu Abhishek. Kushi akhirnya tiba di luar Shais Mahal dan bergegas masuk. Disitulah dia bertemu resepsionis dan bertanya di mana kamar calon iparnya yang bernama Abhishek. Sang pria menjelaskan kemana dia harus pergi. Namun Kushi sudah kabur sebelum penjelasan selesai. Kushi tersesat dan bingung, dia kemudian memilih salah satu jalan dari dua jalan yang ada. Peragaan busana berlangsung meriah. Arnaf terlihat mulai bosan. Kushi tanpa sengaja masuk ke ruang ganti pertunjukan. Mereka mengira Kushi sebagai model karena mengenakan pakaian pengantin, dan mendorongnya ke atas catwalk. Kushi membeku melihat seluruh mata memandangnya, dan semua orang mulai bertanya-tanya mengapa dia tidak berjalan. Kushi didorong oleh kedua model yang lain agar berjalan maju. Arnaf membuka matanya, dan menyadari ada yang salah dengan wanita yang berdiri di catwalk, karena semua modelnya berpakaian merah dan hanya dia yang mengenakan pakaian hijau. Kushi dan Arnaf berdiri berhadap-hadapan saat Kushi hendak berjalan menjauh. Tapi tersandung kain sarinya dan jatuh dari panggung kepelukan Arnaf. Arnaf dan Kushi saling menatap. Kushi jatuh dalam pelukan Arnaf dan Arnaf mendorongnya pergi. Pengawal datang dan membawa Kushi pergi. Arnaf memerintahkan agar tidak ada foto yang harus dicetak dan wanita tersebut agar segera ditahan. Payal khawatir karena Kushi masih belum datang sampai sekarang. Semua orang berbicara tentang Kushi hilang. Buaji menanyakan keberadaan Kushi namun Payal berkata bahwa dia tidak tahu. Kushi didorong ke kamar dan dikunci. Arnaf memberitahu pengawalnya untuk membuat wanita tersebut memberitahu siapa yang mengirimnya untuk merusak acaranya. Penjaga datang ke Kushi dan bertanya dengan kasar siapa yang mengirimnya. Kushi tidak bisa mengerti apa-apa. Payal mencoba menenangkan ibunya. Ibunya berkata bahwa karena Kushi, pernikahan Payal telah dibatalkan. Hal ini karena Kushi telah membawa kabur surat toko mereka yang merupakan mahar untuk pengantin pria. Akhirnya Arnaf datang untuk berbicara langsung dengan Kushi. Kushi berlari namun ditahan oleh Arnaf. Kushi mengatakan kepada Arnaf bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia datang ke sini secara keliru dan memohon kepada Arnaf untuk meninggalkannya karena dirinya perlu segera pulang. Arnaf mengacukan perkataan Kushi dan terus meminta penjelasan dari Kushi. Kushi meminta Arnaf untuk membiarkan dia pergi atau pernikahan saudara perempuannya akan hancur. Arnaf dalam kemarahan berbicara dengan kasar bahwa biarkan saja pernikahan itu putus. Kushi dalam kemarahan bertanya apakah seandainya pernikahan saudara perempuannya yang dirusak, bagaimana perasaannya. Arnaf sangat marah ketika Kushi berbicara seperti itu. Arnaf memeganginya dan menarik kalung Kushi hingga terputus. Kushi kaget dan menarik rambutnya ke bawah. Kushi melihat Arnaf marah dan segera pergi dari sana. Semua orang di rumah Kushi khawatir. Buaji menegur beberapa orang yang berbicara buruk tentang putri Shashi. Payal mencoba untuk menceritakan tentang Kushi dan dia mendengar suara skoter. Dia merasa senang bahwa Kushi telah datang. Kushi datang dan melihat bahwa semua orang berada di luar rumah. Semua mata melihat ke arah Kushi dan berkata bahwa karena Kushi, pernikahan kakaknya telah dibatalkan. Kushi mengetahui bahwa pernikahan telah rusak. Dia melihat semua persiapan pernikahan dan merasa sedih dan menangis. Shashi dan Garima melihat Kushi, lalu membawanya ke dalam. Garima menegur Kushi. Shashi bertanya pada Kushi mengapa dia membawa kabur dokumen. Kushi mengatakan bahwa dia berencana pergi menemui pengantin pria untuk menunjukkan surat toko ini dan menjelaskan permintaan mahar keluarganya dan membuatnya mengerti. Kushi meminta maaf namun Garima terus marah pada Kushi. Kushi pergi dengan hati terluka dan tidak berkata-kata. Dia mengatakan pada Payal bahwa dia tidak bermaksud melakukannya dan membatalkan pernikahan Payal malam harinya Kushi tidak bisa tidur. Dia ingat kata-kata Garima dan bangkit. Dia pergi ke dapur mereka dan mengambil minyak serta menyalakan korek api. Terima kasih telah menonton!